Pemirsa dari data KPU Tanja Parat terdapat 47.289 pemilih pemula. Jumlah pemilih pemula tersebut dinilai cukup fantastis, di mana potensi pemilih pemula terdapat di wilayah Kejamatan Tunggal Ilir atau di Kota Kuala Tunggal. Berbagai proses tahapan pemilu 2024 telah dilakukan oleh KPU Tanja Parat, di mana salah satunya telah menetapkan daftar pemilih tetap atau DPT sebesar 234.583. Dari jumlah DPT yang telah ditetapkan oleh KPU, terdapat DPT pemilih pemula, yang jumlah potensi pemilih pemula sebesar 47.289. Dalam kesempatan ini, Divisi Perencanaan Data dan Informasi KPU Tanja Parat M. Ilyas membenarkan, setelah DPT ditetapkan terdapat pemilih pemula, jumlah tersebut cukup banyak dibandingkan pada Pilkada 2020 lalu. Dan rata-rata pemilih pemula yang memasuki usia 17 tahun dan baru memiliki EKTP, dan dipastikan memiliki hak suara pada pemilu 2024 mendatang. Yang mana dari rekapitulasi KPU jumlah pemilih pemula sebanyak 47.289. Dari jumlah tersebut terbagi dua yakni pemilih pemula laki-laki sebanyak 24.152, dan perempuan sebanyak 23.137. Namun dari jumlah tersebut, pemilih pemula terbanyak di Kejamatan Tunggal Ilir mencapai 10.851. Sedangkan pemilih pemula sedikit terdapat di Kejamatan Seberang Kota, yakni sebanyak 1.253. Meski demikian untuk TPS, Tanja Barat terdapat 1.020 TPS yang tersebar di 13 kejamatan yang ada di Tanja Barat. Terkait dengan daftar pemilih tetap atau DPT, itu mengacu kepada hasil pleno KPU Tanja Barat sebelumnya itu sebanyak 234.583. Kemudian saat ini memasuki tahapan penyusunan DPTB. Artinya pemilih yang terdapat dalam DPT, apabila tidak dapat melakukan pecoblosan pada area di tempat dia terdapat, dapat mengajukan permohonan untuk pindah memilih dalam artian DPTB. DPTB ini adalah pemilih yang terdapat dalam DPT, karena alasan tertentu dia tidak dapat menyampaikan suaranya di tempat alam DPTB. Nah hari ini kita terus sampai menjelang satu bulan sebelum hari itu terus melakukan penyusunan DPTB tersebut, sehingga kita terus menyampaikan kepada teman-teman di bawah ketika ada pemilih yang akan melakukan pindah memilih, maka kita tetap layani sesuai dengan tingkatan kita, bisa melalui PPS, bisa juga melalui PTK kita atau langsung kapal kita. Lebih lanjut, Ilyas menambahkan, saat ini pihak KPU telah memiliki Daftar Pemilih Tetap Tambahan atau DPTB, yakni DPTB yang dimaksudkan ialah masyarakat yang pindah milih. Dan DPTB ini cukup panjang waktunya hingga seminggu jelang pemilu 2024 mendatang. Surya Kurniawan, Jek TV, melaporkan. Terima kasih.